Sembilan karya arsitektur dari hasil ide Bung Karno Siapa sih di negara Indonesia ini yang tidak mengenal sosok insinyur Soekarno atau yang biasa kita sebut dengan Bung Karno ini? Beliau merupakan Presiden pertama Republik Indonesia yang menjabat pada periode tahun 1945 sampai tahun 1967 Semasa pemerintahannya, ia mempunyai peran yang penting dalam memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda Ia adalah proklamator kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 Tetapi apakan kalian juga tahu bahwa mantan Presiden kita ini juga merupakan seorang arsitek ternama? Bung Karno merupakan arsitek alumni dari Teknise Hugeskul T. Bandung Yang sekarang dikenal dengan ITB di Bandung dengan mengambil jurusan teknis sipil dan tamat pada tahun 1926 Setelah lulus kuliah pada tahun 1926, Insinyur Soekarno mendirikan Biro Insinyur bersama Insinyur Anwari Kemudian pada tahun 1932, Insinyur Soekarno mendirikan Biro Insinyur bersama R. Rooseno Bersama kedua arsitek ini, Insinyur Soekarno merancang dan membangun rumah-rumah dan jenis bangunan lainnya Banyak sekali karya arsitektur Bung Karno di Jakarta yang hingga kini menjadi kebanggaan serta simbol dari bangsa Indonesia Apa saja sih karya arsitektur Bung Karno? Mari kita simak Jangan lupa subscribe, like, komen, dan klik tombol loncengnya Enjoy! 1. Monumen Nasional, Monas Bisa dibilang, Monumen Nasional menjadi Eiffelnya Jakarta Setuju, Monumen Nasional atau yang biasa kita singkat dengan Monas ini sudah sejak lama menjadi lemak kota Jakarta Sehingga menjadi pusat perhatian pula bagi turis wisatawan yang berkunjung ke Jakarta Monas mulai dibangun pada tanggal 17 Agustus tahun 1961 di bawah pemerintahan Presiden Soekarno dan dibuka untuk umum pada tanggal 12 Juli tahun 1975 Tugu setinggi 132 meter ini didirikan untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari penjajah Belanda Tugu ini dimahkotai lidah api yang dilapisi lembaran emas yang melambangkan semangat perjuangan yang menyala-nyala Sedangkan untuk tugunya sendiri, ide desainnya diambil dari lingga yoni yang merupakan simbol kesiburan menurut budaya Jawa dan agama Hindu Nah jauh semasa proses perencanaan lemak ini, sang arsitek Frederik Silaban telah melalui banyak revisi dari Bung Karno yang sangat perfeksionis, bahkan keurusan karya seni Hingga akhirnya Bung Karno menunjuk RM Sudarsono untuk menyempurnakan rancangan awal dan merealisasikan berbagai ide yang diinginkan Bung Karno 2. Masjid Istiqlal Masjid ini merupakan masjid terbesar di Asia Tenggara Bentuk desain dari masjid ini juga merupakan hasil pemikiran Bung Karno Meski dibuat oleh desain yang akses di dunia, yaitu Frederik Silaban Masjid Istiqlal dibangun pada tahun 24 Agustus tahun 1951 dengan rancangan masjid yang terangat luas dan berat Bahkan mampu menampu hingga lebih banyak 206 jam Masjid Istiqlal Masjid Istiqlal Masjid Istiqlal Lokasi di masjid ini berada ditinggalkan penuhi yang menyusahkan, panas, dan berdampingan dengan gereja Seperti itu sejari masjid Jawa Lokasinya yang berdampingan dengan gereja bagash Bung Karno Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton